Balik lagi di channel youtube jago halembar gue Raditya Tnari Kali ini gue unboxing Nolan terbaru yang sekian lama di 6 series Sudah tidak rilis-rilis akhirnya 6 series ada pembaruan Yaitu sekarang tipenya adalah N606 Kalau tipe terdahulunya kayaknya di samping gue ini adalah N605 Yang ini 06 Ini adalah series terbaru dari Nolan Apakah ini akan bisa menggantikan seri terdahulunya yaitu N605 series Atau dia bermain di kelasnya sendiri Kira-kira kayak gimana tampilannya Helmnya Dan gak dapet apa-apa lagi di dalamnya Kecuali cuma manual book aja yang bisa kalian baca Udah itu aja sih Kosong guys Gak ada lagi isinya Ya kayak 6 series pada umumnya sih Dari dulu juga yang 64, 605 Emang cuma pure dapet helm aja Gak dapet yang lain ya Kalau pengen beli visornya Atau mungkin cinkertainnya Atau mungkin pin locknya mungkin Ya itu harus dibeli secara terpisah ya guys ya Untuk yang 6 series Dan Eh kebalik Renat ya Ini dia Nolan N606 Nah Seger ngeliatnya tuh Karena seri baru sih ya Enak loh Ini kalau bisa perbandingan nih Gue ngasih gedenya aja Jadi Untuk di seri 606 series ini Kalau temen-temen bisa lihat Secara langsung Tuh Untuk yang 606 Ternyata batoknya lebih besar Dimanding 605 Kenapa bang? Ternyata untuk yang 606 Dia double visor Tuh Gitu dia guys Bedanya Ternyata seri baru sama seri lama Biar fungsi 606 ini masih di seri 60 Tapi ternyata dia sudah dikasih double visor Artinya Dia ini bermain di segmen dia sendiri Dia tidak akan menggantikan seri 605 Kenapa bisa gitu bang? Karena kalau misalkan temen-temen nyari yang single visor Temen-temen beli si 605 Tapi kalau nyari yang double visor Bisa beli 606 Gitu Terus kenapa gak beli 808 aja bang? Yang seri baru Nah kalau 808 kan Karena temen-temen harus up price lagi Namanya Harus Ngurangin budget lebih lagi Buat beli si 808 Nah ibaratnya si 605 Nah Kebalik-balik jadi ya Ibaratnya si 606 ini Penengah antara Si seri yang 8 seri itu Ibaratnya yang mau beli double visor Tapi budgetnya masih kurang Untuk beli si 80 seri Belilah si 60 series ini Dan kebetulan sudah double visor juga Lalu secara bentuk Kalau kita ngeliat dari samping Yang gue suka di bagian spoilernya Mereka kayak nambahin Lebih panjang dibanding seri sebelumnya Dimana kalau seri sebelumnya Ini kesannya masih si N64 banget ya Kalau yang si 605 nih Masih gak beda jauh banget Sama seri yang 64 Atau seri terdahulunya Nah kalau si 606 Dia ibaratnya kayak dikasih pembaruan Desainnya tuh kayak lebih mulai memanjang Jadi kesan kayak aerodinamisnya tuh dapet Kalau dikasih panjang kayak gini Desainnya deh Dan dia jadi gak terlalu buruk ya Cenderung kayak lonjong sih Kalau ngeliatnya tuh Sudah tidak terlalu membulat lagi Seperti seri lamanya Kalau seri lamanya kan masih cenderung kayak ngebulat banget Ya dikasih lekukan gitu lah Tapi kalau seri panjang Ya seri panjang Seri barunya Sudah lebih panjang Dan saya beli melonjong Spoilernya gue suka banget Bentuknya kayak gini Ini bener-bener fresh banget sih Baru banget dari nolan Dan ini di tahun 2022 Baru rilis Dan kalau feeling gue bilang sih Lawannya si N606 ini Lawannya itu ada di Aerospat KTGSV Sama NFR Berarti lawannya dia Oh sama ini Stellar Lawannya dia nih Berarti nih Si double visor series Pinter juga sih si nolan Ibaratnya mereka ngeliat peluang Oke kita di budget yang kurang lebih Ini 3 juta ya bang ya 2-3 ya Kurang lebih di budget 2-3 jutaan Kita nih belum ada double visor nih Oke kita harus bikin Buatnya ingin kompetitor kita Dibuatlah si 606 series Gitu guys ceritanya Jadi untuk si 605 gimana bang Masih ada Tetep ada Dan ini adalah pilihan yang single visornya Sedangkan 606 Ini adalah pilihan yang double visornya Gitu Terus double visornya gue suka banget Ini bentuk tuasnya tuh bukan yang pair Tapi dia cenderung yang kayak gerigi Jadi temen-temen bisa atur Mau setinggi apa double visornya Karena dia bisa di stop gitu Gak bakal naik turun Aman Enak banget Halus Double visornya Terus Apa lagi bang yang beda dari seri sebelumnya Selain double visor Hmm visornya juga beda ternyata guys Kalau seri yang lama Di bagian samping visornya Dia kan kayak ada bulutan hitam gitu Itu fungsinya untuk copot pasang visor Sementara di seri baru Dia sudah lebih simple bentuknya Kayak recet-recet sebelumnya Dan kalau gue ngeliat bentuk si recetnya Ini cenderung ngikutin kayak si 808 Mirip Dan untuk buka tutupnya ini gampang banget Enak Nih tanpa gue ngeliat aja kayak gini Gue bisa ngebuka Tuh Gue padahal gak ngeliat posisi recetnya kan Tapi gue bisa ngebuka Tapi kalau pasang gue harus ngeliat ya guys ya Tetap harus ngeliat posisinya kayak gimana Tapi untuk buka tutup visornya ini gampang banget Eh buka tutupnya Copot pasangnya gampang banget Udah mirip kayak si 808 series Ini gue suka banget untuk recet baru ini Lebih mempraktiskan kita sebagai user Gitu Tapi biarpun ini tipe yang baru Ada kesamaan antara tipe baru sama tipe lama Untuk di 60 series Dimananya bang yang sama Yaitu di bagian ventilasi mulut Untuk ventilasi mulutnya Ini naik turunnya gue ngeliat sih Oh iya ini 60 series banget nih Mirip-mirip Jadi dia cenderung kayak turun Tapi sedikit maju ke depan Untuk ventilasi mulutnya Tuh kayak gitu Kalau diturunin kayak gini Ini kalau diangkat kayak gini Terus ventilasi atasnya Ada dua Kiri dan kanan Dan di bagian belakang Untuk output atau keluarnya angin Di bawah spoilernya ini Ini bisa dibilang Spoiler lah ya Spoiler lah ya bang Kayak gini Kurang lebih spoiler lah Biarpun dia ukurannya kecil Tapi ini terhitung spoiler lah guys ya Dan kalau dirasa kayak Kureng panjang bang Kureng panjang bang Selera sih ya Kalau menurutku udah cukup lah Karena ini kan udah punya Kelasnya sendiri Kalau temen-temen pengen Ngerasa spoilernya yang lebih panjang lagi Belilah yang 803 aja sekalian tuh Spoilernya udah panjang banget tuh Kalau ini mah dia punya Kelasnya sendiri ibaratnya Dan Oh iya Untuk bahan dasar dia seperti biasa Masih leksan polikarbonat Bahan dasar yang nolan pada umumnya Untuk budget segini Terus sertifikasinya ini yang gue suka nih Si N606 ini Sertifikasinya udah ECE 2206 Alias ECE yang terbaru Tapi Memang dirasa Waktu dipegang Oh Karena sertifikasi ini adalah ECE yang baru Ternyata lumayan Beratnya kerasa Ntar bakal gue timbang Kira-kira Sekarang beratnya berapa ya Si N606 ini Dibanding seri terdahulunya ECE 605 Apakah nama berat Atau tidak Nanti kita timbang Terus untuk visor Dia masih semi-flat Biasa Sama kayak si ECE 605 series Dia masih semi-flat Belum flat banget Tua seri di tengah Dan dia kayak ada Semi visor lock kayak gitu Di bagian tengahnya Kayak gitu Terus untuk Tag glasses fitnya Sekarang namanya Adalah EA Atau Eyewear Adaptive Oke Ada contekan ya Dan itu ditaruh disini Di sisi plastik Ada tulisannya Nanti di cinematic Dikasih lihat Dia agak sama-sama gitu Warna cenderung hitam Dan ada gambar Kacamatanya Gitu Terus untuk bagian Ventilasinya Si Nolan menyebutnya Air Booster Ventilation Anjay Keren banget namanya nih Jadi penasaran Mau road review Kira-kira ini Ventilasinya sedingin apa Ya nanti ya Oke Mungkin nanti di next video terpisah Akan gue bikinin Road reviewnya Ini sih Wajib banget nih Karena ini adalah 60 series terbaru Wajib banget gue road review Oke Sebelum gue kasih unjuk busa Pasti kalian Akan bisa menebak Kira-kira ini busanya Kayak nolan series apa Yes Warna busanya sama kan Kayak 808 series Yang artinya Kalau gue bisa feeling Kayaknya ini bakal Adem banget nih Kalau feeling gue bilang nih Karena secara kain Waktu tadi gue pegang Juga Eh Sama Ternyata bahan kainnya itu Dari nilon Yang bahannya sama Kayak si 808 series Yang artinya Kalau gue bisa perkira-kira Ini bakal sedingin Kayak dia nih Kayaknya nih Kalau gue bisa kira-kira ya Sebelum road review Kadang ngeliat dari kainnya aja Dari bahannya aja Wah Sama persis kayak 808 Dinginnya berarti Gue udah bisa nebak nih Dingin-dinginnya kayak gimana nih Semriwing pokoknya Terus untuk tali pengunci Dia masih micro lock Karena ini tujuannya adalah helm harian Makanya dikasih Tali pengunci Sepraktis mungkin Untuk copot pasang Terus untuk cinkertain Dia tidak ada ya Tapi kalau gak salah Bisa dibeli terpisah deh Cuman kalau sekarang ini Jaguan helm Belum mau jual si cinkertain ya Mungkin teman-teman bisa beli secara terpisah Di online shop Di toko lainnya Gitu Atau mungkin bisa kenolan Indonesia langsung Buat beli si cinkertainnya Dan untuk lubang intercom Sayangnya belum ada Sayangnya itu guys Untuk si 606 ini Belum ada lubang intercom Dan kalau dirasa pengen lubangin Bentar gue cek dulu Kalau lubangin manual bisa gak ya Oh bisa bisa Kalau pengen lubangin manual Karena di bagian sisi IPS di kupingnya Itu dia tidak ada plastik tambahan lagi Jadi langsung IPS Artinya teman-teman bisa lubangin intercom secara manual Manualnya gimana bang? Ya bikin lubang sendiri maksudnya ya Atau kalau belum tahu caranya Bisa serahin aja ke ahlinya Sekarang udah banyak kok bengkel helm Yang bisa punya Atau nyediain jasa Buat bikin lubang intercom Udah banyak kok sekarang bengkel helm Dimana bang yang bisa bikin lubang intercom? Ya bisa DM gue pribadi Atau bisa DM bang Sam Nanti kita kasih tau Dimana untuk setiap ketaraan Bekasi dan Jakarta Yang bisa bikin lubang intercom manual Nanti kita kasih tau dimana tepatnya Tapi sejauh ini Yang gue suka dari Nolan Pertama Dia belum ada klon Atau KW-nya Dari sebuah jenis helm Nolan Yang gue lihat Itu yang gue suka sih Mungkin itu karena salah satu faktor Semua helm Nolan itu pure Dibuat di Itali langsung Makanya dia belum ada KW-nya Sampai saat ini Itu yang gue suka sih Dan yang mereka Punggulan mereka juga Yang gue suka adalah Mereka finishingnya Bener-bener mereka utamain Makanya Dia tidak ada cacat sama sekalian Sejauh ini gue lihat Jarang banget barang mereka tuh cacat Jat gumpal lah Atau mungkin ventilasinya Rusak lah atau apalah Mereka QC-nya Bener-bener ketat banget Makanya barang-barang Nolan itu Biasanya minim cacat Itu yang gue suka tuh Gokil Salah satu pabrikan yang menjaga kualitas Selama 70 tahun ya? Eh kemarin anniversary ya? Berapa? 50 tahun lah Berapa tahun? Aniversari Nolan Aniversari Nolan Kemarin yang lu unboxing 50 ya? 50 tahun ya Selama 572 Selama 50 tahun mereka menjaga kualitas Tuh gila Oke Sudah berbusa mulut gue Ada tering wajah Faktunya kita timbang ya Kira-kira berapa beratnya? Karena gue kepo juga nih Berapa ya beratnya Untuk yang size L? Nanti aja Itu di video komparasi Tadi kata Bang Semi Yang 605-nya Timbang gak sekalian Bang? Ngepo ya Ntar aja itu video komparasi Kita pisahin guys Biar konten Ini untuk yang size L 606 series Wih Kemayang 1500 Ini masih termasuk ringan sih Emang terasa Lebih berat sedikit Dibanding si 605 Untuk si 606 ini Lebih berat sedikit ya Gak terlalu yang beda banget Beratnya kok Tenang 1500 pas L Standar lah Sekarang waktunya gue cobain Kira-kira gimana feelnya Waktu dipake Oke Ini untuk yang size L Catetan Untuk si 606 ini Ini true fit Cuman karena Lagi kosong yang M-nya Bang ya Tadi gue ngecek sih Di barang yang baru dateng Sorry yang M-nya masih kosong Jadi gue pake yang L dulu Sebenernya true fit Jadi gak perlu upsize Pakailah size yang temen-temen Biasa pake Tapi Gue cuma ngasih penampakan aja ya Kurang lebih kayak gini Waktu dipakenya Jadi Gue belum bisa ngasih gambaran Apakah fittingnya enak Atau enggak Karena kurang afdol ya Karena ini bukan size gue Sebenernya ini kegedean dikit Ini untuk kacamata Gue pake di dalam balak Aduh seret kacamata Oh iya enak tuh Sesuai dengan tagnya Enak kacamatanya Terus untuk double visornya Apakah mentok? Wih enggak dong Wih Nutupnya sampai bawah loh Wih sempurna banget Nutup double visornya Pas Enggak yang nanggung gitu Wih double visornya pas banget Dan sedikit biru Double visornya Sedikit ya Dan cenderung smoke Jadi yang enggak gelap-gelap banget Enak nih berarti Kalau dipake di siang-siang Jadinya sinar matahari Enggak silau gitu Adem jadinya Warnanya agak biru gini Ini penampakannya Depan Samping Samping Belakang Gimana menurut kalian? Apakah dipostur badan kayak gue Kegedean atau enggak? Karena gue belum bisa perkirain Untuk yang 606 series Dari samping yang 8-11 Dari samping yang 8-11 Oke Oke Kurang lebih itu dia Untuk unboxing kali ini Itu dia yang gue suka dari Nolan Kayak gue sebut tadi Sampai saat ini Nolan series Belum ada KW-nya Jadi temen-temen Enggak perlu takut Apakah bakal dapet yang KW Apakah karena tidak ada KW-nya Nolan sampai saat ini Itu sih yang gue tau ya Itu sih yang gue suka Dan untuk secara finishing Mereka rapi banget Menjaga kualitas Selama 50 tahun Mereka tidak berubah Kualitasnya tidak menurun Dan terus memperbaiki Seri-seri terbarunya Curhatan kalian juga diikutin Dari dulu pengennya Yang lebih runcing Yang lebih manjang Akhirnya sekarang dibuatlah N606 Yang desainnya lebih futuristik Yang cenderung mengganti pasar sekarang Yaitu pengennya yang Panjang-panjang Gitu Oke Kurang lebih itu dia Untuk unboxing kali ini Buat temen-temen yang mau lihat Langsung si Nolan ini Bisa datang ke toko Di Green Galaxy Bekasi Selatan Dan buat yang jauh dari Bekasi Bisa lewat Marketplace Atau online shop Bisa klik aja langsung Di deskripsi di bawah Gue Radu Tiantara Kita ketemu di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa